Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Syed Nusari Mahasiswa Universitas Mersubuanya Overall Materiality atau OM adalah batasan kesalahan Untuk laporan keuangan secara keseluruhan Sedangkan menurut PISA 320 Performance Materiality atau PM adalah Nilai yang ditetapkan oleh auditor Di bawah angka materialitas untuk laporan keuangan Secara keseluruhan material overall atau OM itu Baik itu dari jenis transaksi, saldo akun, atau disclosure tertentu Jadi, PM ini adalah batasan kesalahan yang berlaku Untuk saldo akun, jenis transaksi, atau disclosure tertentu Kemudian ada SUD SUD ini adalah Summary of Unadjusted Difference Adalah perbedaan saldo rupiah, unaudited, dan audited Yang tidak memerlukan koreksi karena perbedaan tersebut itu tidak material Nah, perbedaan tidak material itu kemudian nanti diakumulasi Untuk menentukan apakah nantinya akan diadjustment atau tidak Kemudian, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian itu ketika apa Yang pertama, ketika auditor telah memperoleh bukti yang cukup Dan tepat menyimpulkan kesalahan penyajian Baik secara individual maupun secara agregasi Yaitu, material ini tidak pervasif terhadap laporan keuangan Kemudian, yang kedua adalah Ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini Tetapi, auditor akan menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan Penyajian yang tidak terdeteksi Yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan Nah, jika ada Nah, dapat menjadi material Tetapi kalau tidak pervasif Model resiko audit Itu mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen resiko audit Yang dijelaskan AR sama dengan IR Kali CR Kali DR AR adalah fungsi dari IR Unsur yang tidak dicegah Oleh pengendalian dan tidak terdeteksi oleh auditor IR AR merupakan suatu resiko Bahwa suatu asersi rentan terhadap Salah saji material Dengan asumsi tidak ada suatu pengendalian intern Kemudian ada CR atau kontrol risk Yaitu sebuah resiko Bahwa salah saji material dalam asersi Tidak dapat dicegah dan dideteksi tepat waktu Oleh pengendalian intern Kemudian ada DR atau detection risk Detection risk ini adalah resiko Bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi Hubungan antara material audit dan auditris Materialitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pertimbangan auditor Tentang kecukupan bukti auditris Nah audit adalah resiko bagi auditor untuk membuat kesalahan dan memberikan pendapat Atas laporan keuangan karena gagal mengungkapkan salah saji material Hubungannya adalah Pertama, jika auditor Mempertahankan audit konstan Dan materialitas dikurangi Auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkannya Kedua, jika auditor mempertahankan tingkat konstan Atau materialitas konstan Dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan Resiko audit menjadi meningkat Dan ketiga Jika auditor menginginkan mengurangi resiko audit Auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara Pertama, menambah tingkat materialitas Kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan Dan yang terakhir adalah Menambah sedikit jumlah bukti audit Dan tingkat materialitas secara bersama-sama Jelasan dari video saya Kurang lebihnya saya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh